Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi How are you? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat Amin amin Ya robbal alamin Salam hijau bumiku Welcome back to my channel Di video saya kali ini Saya akan sharing sedikit Kepada teman-teman Bagaimana cara Memperbanyak tanaman hias Kalatea dan juga merawatnya Teman-teman Tanaman kalatea juga Banyak jenisnya ya teman-teman Jadi untuk ciri-ciri Dari kalatea merak ini sendiri Memiliki ciri-ciri Pada daunnya ini Motifnya yang masya Allah Sangat indah dan juga menarik Dan memiliki daun yang Lebar dan juga ujungnya Yang lancip Kemudian untuk motif daunnya ini Mirip dengan bulu merak ya teman-teman Dan warna daunnya Berupa kombinasi seperti ini Antara hijau tua, hijau muda Dan hijau keputihan Untuk kalatea meraknya Alhamdulillah sudah rimbun seperti ini ya teman-teman Sudah banyak rumpun Jadi saya akan Mengperbanyaknya dengan menggunakan umbinya Ataupun memisahkan Anakannya teman-teman Disini saya tidak Membongkar total tanaman Yang sebelumnya ya teman-teman Jadi saya hanya akan mengambil Beberapa saja Untuk ditanam di pot yang lain Dan juga bisa dengan umbinya Dan baiklah teman-teman Saya akan memulainya Bismillahirrohmanirrohim Kita ambil pelan-pelan Agar Batangnya ini Tidak patah Karena mudah patah Seperti ini teman-teman Ini tidak ada akar Tetapi masih ada sedikit umbinya ya Alhamdulillah untuk tanaman kalatea ini Sebenarnya sudah sering sekali Saya perbanyak ya teman-teman Dan cepat sekali rimbunnya Seperti ini Dan sebenarnya Untuk menanam Satu batang saja Sudah cukup cepat Pertumbuhannya teman-teman Cepat banyaknya Tetapi disini Saya akan mengambil Beberapa rumpun Kemudian untuk umbinya Seperti ini ya teman-teman Ini tuh seperti Bumbu kunyit Atau Kencur ya Untuk lebih jelasnya Ubinya Seperti ini ya teman-teman Jadi ini tadi terpotong Dari umbi yang lain Tetapi kita masih bisa Menanam dari umbinya Seperti ini teman-teman Meskipun Belum ada Tunasnya Dan insya Allah Dari umbinya Sendiripun Nanti juga akan Cepat Tumbuh tunas Teman-teman Dan saya lanjutkan Untuk Memisahkan Beberapa Batang lagi ya teman-teman Kemudian Untuk penempatan Sebaiknya Tanaman Hias kalateamrak ini Ditempatkan Di tempat yang Bernaung Atau teduh Tetapi masih mendapatkan Pencahayaan sinar matahari Yang cukup ya teman-teman Dan untuk Daun yang tua Ataupun Mengering seperti ini Sebaiknya Kita potong saja Karena Agar Nutrisi yang terserap Dari akarnya ini Tidak terbagi Kepada Daun-daun Yang sudah tua Ataupun Yang rusak Seperti ini teman-teman Dan nutrisinya Akan fokus Ke Daun-daun baru Ataupun Daun yang Masih Bagus Disini Saya sudah menyiapkan Untuk media tanamnya Saya menggunakan Campuran sekam bakar Pupuk kandang Dan juga Tanah gembur Untuk Kalateamrak ini Juga tidak bisa Ditempatkan Di tempat Yang terkena Sinar matahari Langsung ya teman-teman Jika ditempatkan Di tempat Yang terkena Sinar matahari Langsung Apalagi Matahari Di siang hari Maka untuk Daun-daunnya ini Bisa mengulung Bahkan menjadi Kering terbakar Teman-teman Jadi Sebaiknya Ditempatkan Di tempat Yang teduh Kemudian Untuk Kebutuhan Air Sikalateamrak Ini Memang Menyukai Tanah yang lembab Ya teman-teman Namun Tidak menyukai Tanah yang Tergenang Dengan air Oleh sebab itu Untuk media Tanamnya Sebaiknya Poros saja Dan untuk Penyiramannya Kita bisa Melakukannya Dua hari Sekali Ataupun Saat Kondisi media Tanamnya Mulai Mengering Teman-teman Untuk Umbi yang tadi Saya juga Menanamnya Bersamaan Di sini Jangan lupa Kita siram Terlebih dahulu Ya teman-teman Dan Baiklah teman-teman Untuk Sharing Sedikitnya Tentang Tanaman Anihias Kalatea Merak Memperbanyak Dan juga Merawatnya Sampai Di sini dulu Apabila ada Salah-salah Salah kata Mohon dimaafkan Dan Semoga Bermanfaat Terima kasih Banyak Yang sudah Men-support Angga Ini Plans Dengan Like Subscribe Comment Share Dan Menyalakan Notifikasinya Terima kasih Banyak Saya Akhiri Wassalamualaikum